Oke guys, finally akhirnya aku buat konten juga setelah 2 bulan off di Youtube ini Dan kalian tau kan sekarang aku udah setahun dengan status HIV positif di tubuh aku Dan kalian lihat perubahannya, aku jauh lebih segar Dan aku juga sekarang udah pindah di Pekanbaru, sebelumnya aku di Jogja So guys, sesuai dengan judul di vlog kali ini, aku akan berbagi cerita pengalaman hidup aku Bagaimana proses pindah pengobatan aku dari Jogja ke Pekanbaru Karena banyak banget teman-teman yang nanyain, kak pengobatannya gimana? Kan dulunya di Jogja, terus sekarang pindah di Pekanbaru Nah guys, sebenarnya untuk kamu yang positif HIV itu boleh pindah dimanapun Asalkan lokasi yang kamu pindahkan itu ada ARV-nya ataupun ada akus pengobatannya Jadi jangan khawatir ketika kamu pindah pengobatan dengan kondisi dan tujuan tertentu Misalnya bekerja, ataupun kuliah, ataupun pindah kampung Itu boleh banget, jadi gak perlu khawatir Nah, jadi sebelumnya aku mau cerita dulu ke teman-teman semua Aku itu positif di tanggal 21 Maret 2022 dan sekarang udah genak setahun Nah, sekitar kurang lebih satu tahun di bulan Maret di tahun 2023 Aku pindah ke Pekanbaru karena dapat kerja di Pekanbaru Nah, jadi waktu itu aku coba komunikasi dengan pendamping aku yang di Jogja, dan dia bilang Untuk pengobatan itu bisa pindah karena aku bakal stay dengan waktunya cukup lama di Pekanbaru Dan bekerja di Pekanbaru Nah, jadi aku dianjurkan untuk membuat surat rujuk pindah dari puskesmas yang di Jogja, ke puskesmas di Kota Pekanbaru Jadi waktu itu aku langsung datang ke puskesmas Depok 3, Sleman, Yogyakarta Dan bertemu dokter umum di sana Langsung hari itu juga surat rujuk pindah aku dibuatkan Dan pada saat itu juga aku bertemu dokternya Para nakes di sana, aku pamitan dan aku nangis Dan dokternya juga nangis Karena aku salah satu pasien terbaik menurut dia yang rutin pengobatan ARV Yang sering nanya ke dokternya Dan juga berani untuk cerita di social media Memberikan edukasi ke teman-teman yang nonton vlog aku pada kesempatan kali ini Pada saat itu, di hari Sabtu, aku masih ingat Aku selesai untuk pembuatan surat rujuk pindah dari Jogja ke Pekanbaru Dan pada saat itu, aku langsung fly ke Pekanbaru Dikarenakan pada saat aku mau rujuk pindah ke Kota Pekanbaru Aku belum mengetahui nih puskesmas mana yang akan aku tuju untuk pengobatan Di Pekanbaru Akhirnya untuk poskesmas tujuannya itu masih dikosongkan ketika aku melakukan pembuatan surat rujuk di Jogja itu Sebenarnya kita harus tahu nih puskesmas mana yang akan kita tuju Karena aku belum tahu, akhirnya dikosongkan dulu Hingga pada akhirnya aku sampai di Pekanbaru Dan bekerja di salah satu yayasan di Kota Pekanbaru Yang menangis tentang HIV dan juga TBC Sesuai dengan passion aku juga Akhirnya aku bertanya tuh kepada teman-teman kerja aku Kak, ini mana ya puskesmas yang bagus untuk pengobatan aku selama di Pekanbaru Karena aku nggak mau juga kan mendapatkan diskriminasi Lingkungan nakesnya harus yang positif Orang-orangnya harus open mind Kayak gitu Akhirnya disarankanlah aku untuk melakukan pengobatan di Pekanbaru Pekanbaru Kota di jalan apa aku lupa Pokoknya di Pekanbaru Kota Akhirnya ditulis Dan pada akhirnya aku menuju puskesmas tersebut Surat rujuk aku diterima Dan akhirnya aku pengobatan di puskesmas Pekanbaru Kota di Provinsi Riau Nah, jadi begitu alur untuk kamu yang pengen melakukan pindah pengobatan ARV Dari tempat A ke tempat yang B dengan alasan tertentu Jadi jangan khawatir kalian nggak boleh cemas Tenang aja Karena untuk pengobatan seluruh Indonesia itu sudah terorganisir dengan baik Dan bahkan dimanapun kamu nanti berada Dan bahkan di pelosok desa pun itu masih bisa dijangkau Asalkan kamu jujur kepada nakesnya Kepada dokternya Kepada pendampingnya Bahwa kamu akan pindah ke lokasi tersebut Seandainya aku kan sekarang tinggal di Pekanbaru Tiba-tiba nanti aku dapat kerja di Jakarta Atau lanjut study lagi Amin, di Jogja gitu Dan tetap sama prosedurnya Aku meminta surat rujuk pindah dari Pekanbaru ke lokasi tujuan aku nanti Karena pada dasarnya surat itu sebagai pedoman acuan Dari puskesmas kita yang sebelumnya ke puskesmas kita yang akan dituju Karena itu akan menjadi patokan juga Oh, ini anak pernah pengobatan di sini Oh, berapa lama nih pengobatannya Terus di sana juga ditulis tuh JIS ARV-nya apa TLDK, TLEK, atau campuran kah gitu Nanti disesuaikan dengan Apa ya, dengan stok obat di puskesmas yang akan kita tujuh Kayak gitu Jadi itu mudah banget Jadi gak perlu khawatir lagi Untuk teman-teman yang pengen melakukan surat rujuk pindah Dari kota A ke kota B Tinggal bilang ke pendamping ataupun ke dokternya aja Nanti dibuatkan suratnya Nah, cukup sekian dulu nih teman-teman Terkait tentang edukasi Bagaimana proses pindah pengobatan ARV dari kota A ke kota B Semoga video ini bisa memberikan edukasi Dan juga pemahaman kepada teman-teman semua Satu kata ampuh dari aku Jauhi penolahan HIV dan rangkul orangnya So guys, thank you so much for watching Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, dan di share video aku Semoga bermanfaat And bye-bye